Kekak kenapa? Gak tau, aku merasa sesak dan beriang Loh, iya, badan kekak bilang semua Kakak makan apa? Gak makan apa-apa, tadi hanya makan mie setan level 5 Biasanya juga kekak makan itu Gak kenapa-kenapa kan? Tadi kakak ada gimana? Kayaknya tadi habis berpergian deh Tadi aku habis vaksin Sekarang aku merasa meriang dan sesak Nah terus, harus bagaimana? Apa kita rumah sakit aja? Coba lihat kartu vaksin di atas meja itu Tadi saya sudah dijelasin kalau ada apa-apa Disuruh hubungi nomor yang ada di kartu vaksin itu Kartu vaksin kakak mana? Halo sus Halo, selamat siang dengan perawat Nita Ya, maaf dengan siapa? Iya, ini kakak saya habis vaksin Dia demam, badannya merah-merah gitu Kemudian dia ada sesak nafas Saya sebagaimana ya? Oh iya bu Ya, dimohon untuk tenang ya ibu ya Kakaknya bisa diatur untuk posisi setengah duduk dulu ibu Supaya tidak sesak Iya, nanti petugas kami akan datang Ibu bisa beritahu di mana alamatnya? Ini di perumahan Sempuh Mulia Residen Daumalang, nomor 27 Ada nomor yang bisa dihubungi ibu? 0812-1223-2001 Oh baik ibu, mohon ditunggu ya Minta tolong untuk tidak diberikan makanan atau minuman terlebih dahulu Dihawatirkan agar tidak tersedak ya ibu ya Oke baik, terima kasih ibu Ya halo, selamat setiang Pak Stiono Iya, mohon bantuannya ya Pak Ada satu pasien, itu pos vaksin dengan gejala shock anafilaktik Alamatnya di perumahan Sempuh Mulia Residen Daumalang Nomor 27 Baik, tim kami akan berangkat sekarang menuju lokasi Oke baik, terima kasih ya Pak Tio Selamat siang Gejala setelah divaksin bisa muncul seperti Tanda-tanda shock anafilaktik atau adenus Tanda-tanda adenus Apa saja itu? Yang pertama Terjadinya sesak nafas Perasaan tek-tekan atau denyut jantung kita yang semakin meningkat Kemudian timbul ruang atau kemerahan di sekeluruh badan kita Dan juga kita merasa lelah dan sangat lepas Lalu, apa saja dan bagaimana langkah kita untuk mengatasi hal tersebut? Apabila keluhan itu selama 2 atau 3 hari setelah vaksin tidak bisa berkurang Hendaknya segera bawa ke rumah sakit atau dokter yang dapat merawat keluhan Anda Lalu, tips apa agar kita lebih aman setelah divaksin? Yang pertama Persiapkan diri kita secara lebih siap Dengan cara minum vitamin secara rutin sesuai dosis dan gaya Makan-makanan bergizi dan juga harap sedia penurun panas apabila terjadi keluhan panas atau deman Kemudian, jaga aktivitas kita jangan terlalu berat Istirahat cukup dan juga jangan melakukan olahraga yang berat Itu tadi adalah informasi tentang vaksinasi COVID-19 Anda masih takut untuk divaksin? Saya tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan, kosuh vaksin? Sesudah Kamu sudah divaksin? Kami sudah Ayo vaksin Mari menjadi masyarakat yang sehat Cerdas Dan produktif Dengan vaksinasi COVID-19 Lindungi diri dan orang tercinta Vaksinasi COVID-19 aman dan halat Ayo vaksin Kami sudah divaksinasi COVID-19 aman dan halat